Intro Kejaksaan Agung menetapkan 16 orang sebagai tersangka dalam kasus korupsi di perusahaan pelat merah PT Timah. Dari 16 orang tersangka, beberapa diantaranya adalah Harvey Muis, suami dari artisan Radewi, kemudian ada Helena Lim, pengusaha yang dikenal sebagai Crazy Rich Pick dan mantan dirut PT Timah, Mohtar Riza Pahlevi Tabrani. Berdasar hasil pemeriksaan dan penyelidikan Kejaksaan Agung, akibat kasus ini negara dirugikan hingga 271 triliun rupiah. Kejagung menyebut peran suami Sandra Dewi ini sangat sentral yakni dengan mengumpulkan petambang ilegal dan melakukan modus menyewa peleburan Timah atau Smelter yang selanjutnya kumpulkan keuntungan dari perusahaan Smelter itu sebagai dana CSR. Akankah jumlah tersangka bertambah hingga seperti apa kasus yang berjalan sejak tahun 2015 hingga 2022 ini dan merugikan negara sebesar 271 triliun rupiah ini? Kita akan bahas setelah informasi berikut ini. Suami selebritas Sandra Dewi Harvey Moes tersangkut kasus dugaan korupsi tata kelola komoditas Timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Terbuka tahun 2015-2022. Tak tanggung-tanggung, nilai kerugian negara atas aksinya mencapai 271 triliun rupiah. Harvey kini telah ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Agung. Satu dari enam orang saksi tersebut setelah dilakukan pemeriksaan secara intensif tim penyitik memandang telah cukup alat bukti sehingga yang bersangkutan kita tingkatkan statusnya sebagai tersangka yaitu saudara HM selaku perpanjangan tangan dari PT RPT. Kejagung bilang, Harvey Moes berperan mengakomodasi pertambangan liar PT Timah Terbuka. Dalam hal ini, Direktur Utama PT Timah dan Direktur Keuangan PT Timah terlebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka. Sebagai pengusaha, Harvey memiliki sejumlah kekayaan beberapa di antaranya rumah mewah, kendaraan mewah, hingga jet pribadi yang harganya diperkirakan 2 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 31 miliar rupiah. Nama lain yang ikut terseret kasus ini adalah Crazy Rich PIK Helena Lim. Helena Lim terlebih dulu ditetapkan jadi tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam kasus yang sama. Namun peran Helena Lim berbeda dengan suami Sandra Dewi. Selain sebagai pengusaha, Helena Lim juga dikenal sebagai model, penyanyi, maupun konten kreator. Wanita kelahiran November 1976 ini dikenal sebagai Crazy Rich lantaran memiliki rumah super mewah di kawasan PIK Jakarta Utara. Sebelum melakukan penahanan, Kejaksaan Agung telah menyita sejumlah barang bukti dari kediaman Helena Lim. Salah satunya adalah uang 10 miliar rupiah dan 2 juta dolar Singapura atau setara 23,4 miliar rupiah. Dengan PT Timah dan sama-sama juga memungkut uang dari hasil eksplorasi Timah di Bangka Beritung. Kemudian sama-sama sebenarnya untuk kepentingan Cesar tapi faktanya sama-sama digunakan untuk kepentingan pribadi dan untuk ALN digunakan untuk usaha usaha, apa namanya, usaha manajinger atau pendukaran rumah. Tak hanya kerugian materi, Kejaksaan Agung menyebutkan dalam kasus ini nilai kerusakan lingkungan yaitu kerugian ekologis sebesar 183,7 triliun rupiah, kerugian ekonomi lingkungan sebesar 74,4 triliun rupiah, dan kerugian biaya pemulihan lingkungan yang mencapai 12,1 triliun rupiah. Dalam kasus dugaan korupsi tata kelola komunitas Timah ini, 16 orang ditetapkan sebagai tersangka. Untuk kepentingan penyidikan, suami selebritas Sandra Dewi Harvey Muis, Crazy Rich PIK Helena Lim, maupun 14 tersangka lainnya harus menjalani penahanan 20 hari di Rutan Salemba, cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Tim Liputan, Kompas TV. Kejaksaan Agung menetapkan 16 orang sebagai tersangka dalam kasus korupsi di perusahaan plat merah PT Timah. Akankah jumlah tersangka bertambah? Hingga seperti apa cerita kasus yang berjalan sejak tahun 2015 hingga 2022 dan merugikan negara? 271 triliun rupiah ini baru terungkap. Kita bahas bersama narasumber yang sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Ada Kapus Penkum Kejaksaan Agung Ketut Sembedana dan Koordinator Jaringan Advokasi Tambang, Melki Nahar. Selamat malam. Mas Melki, Pak Ketut. Selamat malam, Mbak. Mas, bagaimana kabar? Terima kasih sudah bergabung Mas Melki dan juga Pak Ketut. Pak Ketut ini kan sudah 16 tersangka dalam kasus korupsi di pertambangan timah ini. 16, kemudian kasusnya dari 2015 sampai 2022. Kenapa ini baru terungkap dan sebanyak itu tersangkanya? Begini, teman-teman media, masyarakat dan apalagi jaringan masyarakat tambang Indonesia ini harus bersyukur ya. Dengan adanya pengungkapan perkara-perkara biksis yang dilakukan oleh Bajak Sahagung akhir ini. Salah satunya, ini bukan main-main dengan keugian begitu fantastik. 271 triliun itu yang dirugikan bukan hanya negara, bukan hanya masyarakat, tapi dampak next generation ini juga menjadi perugian kalau kita tidak tangani secara serius perkara-perkara seperti ini. Ini kenapa baru terungkap? Bukan karena baru terungkapnya, tetapi keberanian pimpinan seorang istri buruan udin dasa gunung Indonesia berani mengungkap kasus-kasus kakap, biksis yang notabene berdampak luas kepada tidak hanya tambang timah, tapi juga emas, tapi juga kotubara, tapi juga nikel, dan kasus-kasus lainnya seperti Jiwasraya, Asabri, dan Garuda, kita sudah sidangkan semuanya dan semuanya terbukti bersalah. Oke, baik. 16 orang terbukti bersalah kalau dari versi Kejaksaan Agung. Mas Melki, gimana Jatam melihat kasus ini yang kemudian diungkap oleh Kejaksaan Agung? Apakah juga bertanya-tanya kenapa baru terungkap? Ya, jadi pertama tentu saja kami mengapresiasi langkah teman-teman di Kejaksaan Agung yang tampaknya memang sangat serius dalam membongkar praktik korupsi pertama-tama di Bangka Belitung. Meskipun sebetulnya di Jatam itu kita ada beberapa catatan yang mestinya menjadi perhatian teman-teman di Kejaksaan Agung. Satu, misalnya terkait dengan aduan kurang lebih sekitar 27 perusahaan pemilik smelter 2019 lalu, di mana aparat kepolisian melakukan penertiban karena diambat melakukan operasi secara ilegal. Dan menariknya dalam konteks itu kita tentu saja support teman-teman di kepolisian. Tetapi kemudian masalahnya ketika perusahaan-perusahaan ini justru dipasilitasi untuk kemudian bisa bermitra dengan atau bekerjasama dengan si PT. Tima itu sendiri. Kan PT. Tima waktu itu kan kurang lebih membuat apa namanya lima perusahaan sebagai mitra kan untuk bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan ini. Baik. Artinya, artinya proses penegakan hukumnya ada kecenderungan bias kepentingan di sini. Karena jelas-jelas tadi praktik kerjasama antara beberapa perusahaan ini dengan si PT. Tima kan bermasalah. Lantas kemudian tidak ada penegakan hukumnya dari aparat. Tetapi di saat yang sama tadi 27 perusahaan smelter kan justru ditertibkan. Artinya ada bias kepentingan di situ. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, dan saya kira ini menarik mereka-mereka yang terlibat ini kan Pak Ketut tidak hanya mendapat keuntungan secara finansial kan. Tetapi apa namanya yang patut untuk dicatat adalah mereka-mereka ini justru memberikan perlindungan bagi aktor yang seharusnya mestinya di proses hukum gitu. Kan itu problemnya hari ini. Oke, baik. Pak Ketut. Berharap sebetulnya dengan teman-teman di Jaksana. Pak Ketut, ini jumlah tersangka 16 apakah masih ada kemungkinan masih bertambah lagi? Sangat memungkinkan. Sangat mungkin. Siapapun yang menyebabkan suatu kerusakan yang begitu masif di Bangka Belitung ya terutama ya. Dan siapapun yang menimbulkan suatu perigian negara ini kan masih berproses terus. Ini tiba-tiba kita tetapkan satu-satu-satu kan berproses terus. Karena tenaga juga tidak terlalu banyak ya. Artinya, Mas Melki jangan khawatir gitu ya. Jangan khawatir, jangan apa namanya, praduga dulu ya. Kita tetap bekerja sebagaimana harapan masyarakat dan harapan teman-teman NGO dan media penduduknya. Ini terus akan berkembang terus dan tidak mungkin orang yang paling bertanggung jawab tidak akan terjerat di kasus ini. Karena kerugian yang begitu besar, kerugian yang begitu besar, dampak yang begitu luas. dan banyak sahabat mengingatkan jangan sampai upaya-upaya penindakan saya yang ditonjolkan, tapi juga upaya-upaya tatak lola ke depannya yang dikembangkan. Terus upaya-upaya pencegahan dan termasuk juga rehabilitasi lingkungan. Ini yang paling terpenting. Sehingga kita dalam menghitung kerugian negara tidak saja kerugian negara ansih tetapi juga dampak terhadap tindakan korupsi ini. Karena ada dua orang yang kemudian menjadi perhatian publik tetapkan sebagai tersangka. Yang pertama adalah Harfi Mu'is kemudian ada Helena Lim. Apakah nanti dalam kemungkinan bertambahnya tersangka ini akankah juga berlibatkan pesohor? Pak Ketut? Saya kira akan mengarah ke sana semua ya. Bukan saya menakuti. Akan mengarah ke sana semua ya. Bahkan kami berpikir tidak saja orang per orang yang akan menjadikan tersangka. Tetapi ke depan juga korporasi juga penting untuk menjadikan tersangka. Dalam rangka tadi aset recovery. Kalau kita hanya orang per orang mungkin tidak bisa kembali dan tidak bisa tutup rugian yang begitu besar. Jadi jangan khawatir ini masih berjalan terus. Pak Ketut menyebutkan ada kemungkinan juga pesohor juga akan menjadi tersangka setelah 16 orang menjadi tersangka. Pesohor-pesohor ini perannya apa dan modusnya bagaimana sampai mereka bisa dijerat? Untuk sementara kita harus mendudukkan perkara ini secara kondruksi juridis ya. Orang-orang yang memang berada di dalam lingkaran itu. Tapi ke depan mungkin kita kalau menjerat orang-orang yang lain ini seperti tindak pidana TPPU pasal 3, 4, dan 5 seperti itu ya. Tidak menurut kemungkinan orang yang menikmati tanpa harus melakukan satu tindak pidana secara langkung terhadap perusahaan lingkungan ini bisa terjerat. Misalnya menerima gratifikasi begitu? Ya bisa termasuk semuanya. Tadi, bukannya gratifikasi kena suap mendapatkan dampaknya menikmati. Hasilnya itu juga termasuk orang-orang yang kategori terdepan juga tak patut diperjimbangkan untuk dijadikan tersangka. Baik. Mas Melki, Jatah bisa memperkirakan siapa-siapa saja nanti yang kemungkinan bisa terjerat dalam kasus ini tetapkan jadi tersangka? Ya, setuju sekali dengan Pak Ketut tadi. Ada satu yang menarik sebetulnya yang disampaikan Pak Ketut. Soal bagaimana mendorong kejahatan korporasinya itu yang justru dikejar. Nah ini menarik karena dalam setelan kita tren Indonesia ini kan jarang Pak Ketut. Kita lebih banyak menyasar aktor individu dan terlihat aneh memang karena dalam konteks tertentu kan kita seringkali menyasar mereka-mereka yang barangkali secara power kurang begitu ya. Jarang sekali menyentuh aktor-aktor penting dari pelaku tindak didana korupsi itu sendiri. Tapi ada catatan penting sebetulnya Pak Ketut. Ya. Dan mudah-mudahan ini juga sudah dipelajari oleh teman-teman di Kejaksana Agung ketika dalam konteks yang sama soal kerugian lingkungan yang fantastis nilainya tadi kita mesti belajar dari kasus nur alam ya. Apa namanya ketika nilai kerugian itu kan itu tidak diakomodir justru oleh hakim begitu ya. Karena itu apa namanya tidak dianggap sebagai bagian dari apa apa yang seharusnya ditarun. Saya ngerti, saya ngerti. Jadi saya kira saya kira mesti lebih hati-hati di situ. Tidak mudah ya untuk bisa mengungkap keterlibatan korporasi dalam kasus ini. Persis. Karena ada dua kasus sebelumnya kan termasuk PT Duta Palma Group milik Surya Darmadi itu kan apalagi Pak Ketut dan ini menarik saya kira teman-teman kejagung ini kan sedang berhadapan dengan satu korporasi yang saya kira ini pengaruhnya luar biasa. Mereka-mereka yang bermain pun juga punya pengaruh politik yang luar biasa kan. Sehingga memproses kasus ini memang selain butuh dukungan publik maka butuh transparansi juga Pak Ketut sehingga bisa ikut memantau bisa ikut menangkap Pak Ketut silahkan tanggapannya tanggapannya begini bahwa masyarakat publik dan teman-teman NGO harus mendukung kami sepenuhnya dan jangan khawatir kita sudah terbiasa mengandung kasus-kasus korporasi Pertiri Jiwasraya dan Atabri itu tersangkanya pernah kita jerat sampai korporasinya dan negara mendapatkan keuntungan bukan keuntungan dalam tanda kutip ya dari korporasi yang kita ajukan mereka dikenakan dena 100 miliar semuanya satu korporasi dan kita ajukan 21 korporasi semua terbukti kemudian memang betul pernah kita ngajukan pengusaha perekonomian negara di kasusnya Suria Dharma itu betul sekali tetapi jangan lupa kita belum mengajukan korporasinya sebagai tersangka dalam perkaran sehingga belum juga kita mengajukan TPPU-nya ini masih panjang jadi sangat banyak berarti akan ditelusri juga soal pencucian uangnya jadi jadi Mbak Mas Ekmeli kita punya strategi banyak untuk mencerah seseorang jadi jangan saya khawatir kalau ini lepas kita tambahkan satu kalau ini lepas kita tambahkan lagi yang lain jadi kita punya strategi bahkan dari itu saya minta kepada publik kepada media dan teman-teman NJU dukung kita ya support kita ya tunggu semua agar kita bisa menuntaskan dengan baik Pak Ketut dalam kasus ini apakah akan dilakukan aset recovery act atau menyita aset para tersangka itu sudah pasti ketika seseorang ditelakkan sebagai tersangka teman-teman penyidik ini sudah melakukan aset tracing artinya sudah melakukan pendataan mengkualifikasi mana-mana asetnya berada dalam rangka tadi recovery aset tentu kita kedepannya akan juga akan melakukan satu upaya-upaya penggeledaran dan penyitaan dalam rangka tadi recovery aset itu sudah pasti kita lakukan sudah pasti dan 16 orang tersangka ini juga sudah pasti akan disita asetnya ya tentu bukan hanya bukan hanya 16 orang tersangka nanti mereka ya akan terjerat itu pasti itu kita lakukan baik Mas Melgi untuk mafe pertamannya juga melibatkan pemda dan aparat kah? ya saya kira iya karena pertamangan yang ilegal itu kan itu bisa dilihat secara kasar mata gitu kan dan itu telah berlangsung lama dan dibiarkan kan itu problemnya aparat penegak hukum sebelum teman-teman kejaksaan bergerak itu kan kesan yang membiarkan jangan-jangan memang justru melindungi itu kan problemnya tapi barangkali yang penting juga Pak Ketut adalah saya kira dengan dengan munculnya kasus PT Timah ini mestinya kan dijadikan sebagai pintu masuk untuk coba meninjau seluruh pertambangan Timah yang ada di Bangka Belitung karena itu ugal-ugalan pertambangan ilegalnya Pak itu gila-gilaan sehingga kalau ini berhasil dibongkar sampai ke akar-akarnya termasuk apa pentingnya mungkin ini bisa memberi efek cerah begitu ya setidaknya untuk konteks yang besar bagaimana apa namanya menutup celah korupsi yang kemudian berpotensi pada negara kehilangan pendapatan nah saya kira justru didorong ke arah sana dalam konteks besarnya tapi ini masih panjang ya upayanya Mas silahkan silahkan Mas Melki saya berkali-kali saya bilang bahwa perkara ini kalau kita kita sudah melakukan suatu penataan satelit ya sudah melakukan apa namanya pemeriksaan satelit terhadap tambang timah yang ada di Panggapitong kalau kita lihat dari visualnya itu hampir dua kali lipat luas Jakarta yang berkalami kerusakan lingkungan itu sudah kita lakukan penataan satelit sehingga dari beberapa hal ini menyatakan kerugian potensi kerugiannya 271 triliun ini sangat penting banget sehingga apa yang sampai ke melalui Melki ini menjadi masukan kita semua memang tidak bisa berdiri sendiri kita menyalahkan penitima saja tetapi juga ada orang-orang tertentu yang harus bertanggung jawab di perkara ini bahkan saya bilang ini perkara masih sedang berjalan semua kemungkinan masih bisa terjadi semua kemungkinan masih bisa terjadi masih ada pertambahan jumlah tersangka bahkan pesohor dan juga akan ditelusuri juga tidak berada pencucian uangnya terima kasih Kapus Penkum Kejaksanaan Agung Pak Ketut Sumedana dan Koordinator Jaringan Advokasi Tambang atau Jatam Mas Melki Nahar sudah bergabung di Sapa Indonesia malam hari ini selamat malam selamat menikmati